Alhamdulillah Berarti bersih nih airnya pak Bersih Berapa kedalamannya pak Ini kedalaman sekitar 9 meter 9 meter ya Dapet ya Jadi ada sumurnya juga Tempat kalau untuk Buang air besar dimana pak Oh ini Disini pak ujang Mandi-mandinya pak ya Mantep Luar biasa Jadi biayanya bikin ini berapa pak Itu apa Manual dikit 300 Bikin sumur Hanyalah 1.100.000 Mantep Jadi tempatnya pak ujang ini Oke teman disini kita berada di salah satu Pondok kebun yang berada di Apa namanya itu Apa namanya Di Padang Kenidai Dua beradik Oh Jadi sudah berapa lama berkebun disini pak Sudah Beratusan tahun Beratusan tahun Mantap Jadi apa saja pak setelah Sebelum nanam ini pak Apa yang ditanam terlebih dahulu waktu itu pak Dulu yang ditanam Jagung Jagung Cabai Bawang Buncis Kacang tanah Kacang junjung Mantep Banyak Ini pak lahan sendiri apa lahan siapa pak Ini ngontrak Ngontrak Iya Ngontraknya sistem ngontraknya gimana itu pak Pertahunan Pertahunan Kalau hasilnya nanti Gimana itu pak Apa dibayar pakai hasil kebun Apa pakai bayar pakai uang gitu Kita di hasil dari ini Kalau kita dapat dirki Hasil dari Dari tanaman Tanaman ini bisa membayar kontrakan tanah ini Dulu ini sawah apa gimana ini pak Dulu ini sawah Sawah kok gak ada airnya ini pak Kenapa ini pak Kenapa gak ada airnya lagi pak Ini sudah usim kemarau Usim kemarau masyid Susah raya tinggal nyayu Keren banget Masya Allah Adem banget Masya Allah Masya Allah Nah ini kita bersama pak ujang gitu kan Ke pondok kebunnya gitu Ini yang punya bapak juga pak Yang ini Punya orang pasang Oh punya orang pasang Kayak Jauh-jauh Dari 7 kilo Dari pagar lalap Ini belum malam disini pak Tidak Susah tiap hari Datang-datang baik disini Datang Ya pagi-pagi Nah ini Sekarang Mertuanya sudah Baru meninggal Belum kerja Oh punya bapak robek Punya bapak ujang Ya Gini Jadi kita Pengen dengar kisah-kisah dari pak ujang Dulu pak Iya pak ujang Kerjanya tani Sawanya ngontrak Kadang-kadangan dapat duit Sekarang tahun ini tadi Tidak dapat duit Terlalu Kemurahan Sayurnya banggir kan Sekarang kontraknya Baru dibayar sedikit Memang nanti hasil Itu dari kisah pak ujang Ini waktu kapan pananinya pak Ini satu bulan lagi Satu bulan lagi gitu Biasanya kalau dapat hasilnya ini Dapat berapa pak Berapa kilo pak Ini kadang belum menentu Kadang-kadang cai cuacalu ini Kalau dia 10 kubit Kadang-kadang dapat 10 karung Kadang-kadang dapat 4 karung Berapa pak ini pak Per kilo pak Karena kacang-kacang Kadang-kadang ini Agak naik Berapa pak 12 ribu Dulu sempat tuh Sekitar 9 atau 10 ribu ya Iya yang sempat dulu Rata-rata 9 6 ribu ya Boleh pak Kita pengen tahu pak Bagaimana cara merawat kebunnya pak Ya silahkan Nah oke Baik sekali nih pak ujang Nah ini teman-teman Jadi tempatnya Ini kabar Maka keruangan nih kawan-kawan kan Cara merawat Ini pak ujang Ini siapa ini emang Mana Ini ya Penduk pak ujang lah Ini penduk yang kakak Yang kakak lain Oh yang pak ujang ini Ini cara merawatnya kan Gini Nah Kan di Cari-cari kan Dinaikkan tanahnya Kalau nyabutnya pak Gimana pak caranya pak Kalau contohnya aja pak Jangan dicabut Contohnya aja pak Ini kan karena belum panen Kita silahkan Yang cari yang Agak ini Yang gini Cara mabutnya Nah gini kan Tari dulu ya Cara habis pengen Nah Itu ya Kosong gitu pak ya Nah contohnya itu kan Jadi teman-teman Kalau sistem perobatnya pak Berapa pak Sehari Sehari tuh Perbulan apa Gimana pak Kalau kita memupuknya gitu Kalau ini Pakai Ini Pakai Perangsang Perangsang Nah Baru Satu bulan Diperangsang Selesai lagi Satu bulan lagi Diperangsang lagi Sampai Mengkapanen Tiga kali perangsang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Di mana pemerada Hari ini kita Berada di salah satu Perkebunan warga Di pemeralaman ini Di mana ini kita disajikan langsung Dengan adanya tanaman sayuran Puncis Kita akan Ngobrol dengan petaninya Insya Allah Sempesan untuk Orang-orang besar Biar petaninya makmur Oh Gini Turunkan harga Popok Sama racun Agak stabil kan Itu pak Itu pak Disini ini Sering bermalam juga Disini Enggak Iya Semalam terus Semalam terus Iya Disini Tengok pada tempat Mandinya Oh ini ada juga pak ya Berarti bersih nih pak Airnya pak Bersih Mantap Berapa kedalamannya pak Punci ini pak Ini kedalaman sekitar Sembilan meter Dapet ya Dapet Mantap Sekarang umurnya pak Ujang berapa pak Enam dua Enam dua Anaknya sudah Ada berapa Anaknya Anaknya dua Dua juga Sudah berkeluarga semua Punya cucu Tiga Tiga ya Masya Allah Kayak betul Betul Kayak betul Ada cucu Ada anak Mantap Yang penting Yang penting kepada Tuhan Badan sehat Minta dapat jerki Yang hasilnya Yang sampurna Amin Yang diridui oleh Allah Subhani ta'ala Amin 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 Oke teman Nah disini kita Bisa melihat bagaimana Keindahan dari suasana Dari tempatnya Pak Ujang Dia berkebun ya pak ya Iya Jadi ada sumurnya juga Gitu kan Tempat Kalau untuk Buang air besar dimana pak Disini Oh ini Oh ini Iya Disini pak Ujang Mani-maninya pak ya Mantap Luar biasa Jadi biayanya bikin ini berapa pak Itu apa ya Manual dikit Manual ya 300 Bikin sumur Hanyalah Sejuta seratus Sejuta seratus Mantep Nah ini teman-man Jadi tempatnya pak Ujang ini Gitu Foto dulu Teman-man Kisah dari pak Ujang ini Jadi luar biasa sekali Itu ada gunung dempo Nah itu Luar biasa Jadi Banyak sekali Apa Serta seratus yang kita dapat Dari pak Ujang ini Mudah-mudahan Kita bisa mendapatkan Serta seratus yang Bisa bermanfaat Bagi kehidupan kita Wiss Teman-man Mantap ini Puncisnya Ini luar biasa sekali Ih Indah sekali Wow Dan buncisnya Ih Wow Air buncisnya teman-man Wah Luar biasa sekali Kisah dari pak Robert Dan juga pak Ujang Ini Beginilah gitu kan Jadi mudah-mudahan Pijuah Bisa bermanfaat Bagi kita semua Jadi sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat kita semua Mudah-mudahan Kerasa selalu Dan sangat bersedia kita Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh